Hai Sobat Cingu, jumpa lagi dengan Belasem Official 19, semoga Sobat sukses selalu. Langsung lanjut aja ya guys ke episode selanjutnya, dimana Yahwah buru-buru pulang karena ayah mertuanya datang mencari-nya. Intinya ayahnya datang ingin mengajak jalan-jalan dan mengatakan kalau Yahwah lebih baik berhenti saja menunggu kakaknya. Ayah mertuanya ragu kakaknya akan kembali. Sedangkan Yahwah tetap pada pendiriannya akan menunggu kakaknya dan Yahwah mengatakan aku sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu mertua yang baik sekali. Menjagaku dan melindungiku, aku akan mengatakan semua itu kepada kakakku kalau kita berhutang budi. Ayah mertuanya justru flashback guys. Di masa lalunya ternyata ayah mertuanya sendiri yang menyuruh kakaknya untuk dilenyapkan melalui anak buahnya Kang Piljik, yang dimana sekarang Kang Piljik sudah menjadi bos di penginapan Pil-in. Lalu mereka memandangi pohon sakura bersama. Keesokan harinya Pak Soho dan Bichan melihat cangkir yang ditaruh air bunganya, yang dimana sudah dipastikan itu adalah racun. Jadi sudah jelas ada yang meracuni Menteri Keuangan dan pria itu tidak bersalah. Bichan berkata aku sudah menduganya, pasti dibalik kasus ini ada tindakan cintanya yang membuat Bichan senang. Adegan raja sedang rapat dengan para menterinya, dimana ayah mertua Yahwah mengusulkan untuk memberikan hukuman pria yang telah melenyapkan Menteri Keuangan di eksekusi berat. Sebenarnya raja tidak setuju usulan ayah mertua Yahwah ini, karena masih dilakukan proses hukum. Tetapi karena ayah mertua Yahwah memberikan banyak alasan, maka semuanya diserahkan kepadanya. Sehingga keputusannya sudah bulat dengan hukuman eksekusi berat. Yahwah mendatangi Ibu Menteri Keuangan sebagai bentuk kebaikan dan mengamalkan ajaran mertuanya dan mencoba menghiburnya. Yang sebenarnya dimana Yahwah selalu dibandingkan dengan kebaikan menantu janda personalia, padahal jandanya lagi disekap sama mertuanya. Setelah mendatangi dan memberikan bubur kepada Ibu Menteri Keuangan, Yahwah berpapasan dengan Pak Soho. Yahwah selalu merasa gugup dan canggung. Lalu Pak Soho sengaja bicara keras ke Bichan supaya Yahwah mendengar perkataannya. Aku akan segera pergi ke Myungdo setelah dari rumah Menteri Keuangan. Aku akan menunjukkan kalau pria itu tidak bersalah sambil melihat ke Yahwah. Bichan bingung dan bertanya sebenarnya kamu bicara sama siapa? Lalu Pak Soho jalan lagi guys, begitu pun dengan Yahwah. Adegan Jang Soh Woon, Yunsun, dan Yahwah menghela nafas gantian soal pembicaraan kekasihnya menantu janda personalia. Mereka sedang mencari solusi untuk membantu mereka. Yahwah masuk ke ruangan tempat janda personalia. Yahwah berusaha membujuknya dan menyemangatinya untuk bisa hidup normal seperti yang lainnya. Lalu janda personalia menitipkan cincin untuk diberikan kepada kekasihnya dan pesannya aku akan menjaga diri aku sendiri dan kamu akan bahagia sampai akhir hayat. Yahwah menunggu Pak Soho, kemudian Pak Soho datang menemui Yahwah. Pak Soho disini sebenarnya cemburu guys karena salah faham. ketakutan kalau kekasih pria yang janda itu adalah Yahwah. Pak Soho jadi kesal sendiri dan marah ke Yahwah. Sedangkan Yahwah bingung kenapa reaksinya Pak Soho seperti itu terlalu berlebihan. Yahwah justru ketakutan kalau Pak Soho tahu tentang identitas dirinya ketahuan jadi mereka sama-sama punya ketakutan. Lalu Yahwah menjelaskan kalau aku melihat mereka berdua dikencir angin pada saat pulang menyelamatkan anak-anak. Setelah mendengar hal itu, Pak Soho merasa senang dan tenang. Kesalahpahamannya terjawab bahwa bukan Yahwah kekasih pria itu dan Pak Soho tersenyum. Lalu Pak Soho pamit keluar dan Yahwah mengatakan kamu tidak bisa pergi seperti ini. Pak Soho menjawab jika kekasihnya tidak bisa mengungkapkan identitasnya, apakah kamu mau membuka cadarmu untuk bersaksi membantu mereka? Mendengar hal itu, Yahwah diam. Kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika orang lain yang bersalah, aku akan mengidentifikasinya. Dan aku akan mencari orang yang melenyapkan sesungguhnya. Pada saat pulang, Pak Soho mengingat tadi dia bereaksi berlebihan. Marahnya karena cemburu sampai gak habis pikir sendiri dan mempraktekannya di depan umum. Sampai semua orang melihatnya, guys. Nah guys, sekian episodenya. Ditunggu kelanjutannya. Terima kasih.